Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Hamzor Prasetya Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik saja ya Oke, jadi di video kali ini gue mau mereview Puli Custom nih ya, setelah sekian lama Akhirnya gue ganti Puli juga gitu ya Udah, mungkin Puli yang gue pake sekarang ini Udah gue pake dari tahun 2015 Sekarang tahun 2023, berarti Udah 8 tahun gitu kan, udah lama banget gitu ya Alasan gue ganti Puli yang sekarang gue pake ini Udah mulai gak enak gitu ya Gue liat, di bagian si Puli-nya itu udah sering Udah ada karat-karat gitu ya Udah gue bersihin, dipake seminggu Udah ada karat lagi disininya nih Disininya ya, di dalam ininya Itu gue gak tau kenapa Udah gue ganti si Boss-nya juga nih ya Si Boss Puli yang disini, tapi tetep aja sama Setelah seminggu, muncul lagi karat Terus gue setelah dicek juga Udah agak oblak gitu ya, sedikit ya Udah gue cek dari si Boss Si Boss Puli-nya, terus sama si Puli-nya ditempel Terus sama gue goyang-goyangin Udah agak oblak ya, walaupun sedikit Tapi Menurut gue itu kayak pengaruh gitu ya Makanya gue sekarang coba ganti Tapi sekarang gue ganti Sama si kipasnya juga nih Si kipas juga di custom Jadi ini di custom 13,8 derajat si kemiringannya Ini juga sama Nih, kan jarang banget ya Tukang bubut yang bisa Ngebubut si kipas baja Ini kan baja ya bahannya ya Beda sama Puli-puli Dengan starter alus gitu ya Kalau Puli-puli starter alus Honda itu kan Ininya sama kayak gini bahannya Jadi Pakai mesin bubut yang Kebanyakan ada tukang bubut juga bisa gitu ya Kalau ini jarang nih Terus B untuk bubutnya juga agak mahal Nah ini gue udah custom 13,8 derajat Nih ya si kemiringan ininya Lalu belakangnya juga nih Udah gue kurangin si bobot Ininya Pokoknya enteng banget ya Ini enteng banget Ini gue udah kurangin Tapi ini gak terlalu banyak sih Disininya nih Gue request untuk Gak terlalu banyak Gak terlalu dalam si bubut Di bagian ininya Untuk ngurangin beban ininya Ya Lalu Untuk spesifikasinya ini Kemiringannya 13,8 ya Kanan-kiri Lalu sirip udah di Bubutnya Siripnya Sirip udah di bubut Lalu Nah ini yang spesial Dari tempat Yang gue bikin Puli ini Si jalurnya Jalurnya udah di Bubut radius gitu ya Radius tuh Kayak gimana ya Jadi kayak si Si jalur ini tuh diukur gitu Gak jadi Gak cuma asal bubut Jadi sama dia itu diukur Sepresisi Mungkin gitu ya Si jalurnya sama semua Cuman ukur Untuk ukuran radiusnya Gue gak tau berapa ya Pokoknya Ini tuh diukur Kelandainya Berapa radius berapa gitu Gue gak tau ya Pokoknya ini Jadi dijamin presisi Semuanya sama nih ya Si jalur rollernya Tuh Yang jelas Yang jelas ini Lebih 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 Landai Daripada yang Standarnya Nanti gue ada Puli standarnya Jadi silolernya bisa Lebih keluar lagi Lalu yang Tari itu adalah Ini udah Interlock Nah jadi Interlock itu Si Puli nya Si Puli nya Ketika Dia udah mencapai Top Top nya gitu ya Titik paling Dekat dengan Si bajanya Si Puli bajanya Jadi si Puli ini Bisa masuk ke dalam nih Bisa masuk ke sini Jadi ini tuh dibuat Bentar ya Nih Nih Jadi si ini dibuat Lebih kecil Daripada disini Jadi si Si ininya Bisa masuk Kedalam Sedikit ya Walaupun sedikit Tapi itu berpengaruh banget Untuk menekan Vimbat Faber Supaya lebih Naik ke atas lagi Nih Nih Tuh Jadi supaya lebih Masuk lagi nih Si Puli Ininya masuk ke dalam sini Leput sedikit ya Tapi itu tetep Tetep berpengaruh banget Jadi supaya bisa menekan Vimbat Makin ke atas lagi Yang dimana Jadinya Top speed pasti bakal lebih dapet Tarikan dapet Top speed dapet gitu kan Jadi lah Salah satu keunggulan Puli Di custom gitu ya Cuman resikonya Roller cepat habis Roller cepat rusak gitu ya Yang dimana Roller di Puli standar itu Bisa tahan 3-4 tahun Sedangkan kalau di Puli Yang sudah di Custom gitu ya Yang jalurnya udah Diubah kayak gini Roller bakal cepat rusak Maksimal paling lama 2 tahun ya Paling lama 2 tahun Rata-rata Setahun sampai Setahun setengah sih Nah oke Disini jadi gue ada Puli standarnya Nah ini adalah Puli standar Vario Carbu KVB KVB ya Ini disini ada Kode KVB Dengan kode K16 Ini adalah Puli standar Walaupun ini Bukan Puli standar Yang bener-bener bawaan Motor gue ya Soalnya Puli standar Bawaan motor gue itu Nggak tau kemana gitu kan Ini tuh gue beli Ori Beli di Honda gitu ya Beli Ori Cuma belum gue apa-apa ini ya Ini untuk jalur ya Keliatan banget Wai Nih Bentar ya Ya untuk jalur ya Keliatan banget Ini di ujung nih ya Lihat di ujung sini Ini lebih jauh Si Puli yang ini Lebih jauh Nih Tuh Sedangkan sama yang ini Tuh Ya Terus Yang jelas Pobot Si ininya Lebih enteng Udah pasti ya Terus yang paling jelas Perbedaannya itu ya Ya siripnya dipapas nih ya Nih yang jelas Perbedaannya sini Nah ini nih Yang bikin Merubah performa Tarikan bawahnya Jadi Jauh banget Berbeda Di sini Nah Puli standar itu kan kayak gini ya Rata nih ya Ini disininya Yang dimana ini Tarikan bawahnya Si P beltnya itu Bakal lebih Lebih atas gitu ya Lebih atas Yang dimana Tarikan bawahnya itu Kurang gitu ya Tapi top speed Dapet Soalnya kan yang Kemiringannya Setau gue 14, berapa gitu ya Kalau Puli standar itu Jadi yang dimana Top speed itu Bakal lebih dapet Tapi tarikannya Berat Ada Nah kalau yang ini Bentuknya kayak gini Kemiringannya 13,8 Walaupun kalau untuk Tarikan bawah 13,5 derajat Ya bagusnya ya Untuk tarikan bawah Tapi 13,8 juga Kayak lebih merata gitu ya Tarikan bawah Tengah Atas Kayak Rata gitu Jadi kebanyakan orang Pakai 13,8 Nah untuk bentuknya itu Lebih lancip disini ya nih Yang dimana Ini bisa membuat Si P beltnya itu Lebih turun Lebih ke bawah gitu ya Pas di RPM rendah gitu ya Atau tarikan awah Yang dimana itu bisa membuat Tarikan awalnya Lebih mantep Nah kalau kayak gini Resikonya Top speed berkurang Tapi Solusinya adalah Interlock Nah solusinya adalah Interlock Jadi dengan interlock Kalau pulih kayak gini Si P belt bakal tetap bisa Naik ke atas ya P belt bakal bisa tetap Naik ke atas Jadinya top speed juga Bakal dapet Tarikan dapet Top speed dapet Nih ya Ini gue ada Kipas standar juga nih ya Nih Kipas standar Vario Carbu Ini bener-bener bawaan Bawaan motor gue nih ya Yang gue udah lepas Tuh karatan belt Udah lama gak dipake Ini bawaan motor gue Kayak gini nih ya Tahun 2012 Vario Carbu Nih Lihat perbedaannya disini Disini dibuat Interlock Nih Tuh yang lebih lancip ya Disininya ya Itu kebedingannya 13,8 Kalau ini Gak tau pokoknya Standard itu 14, berapa gitu ya Nah lalu Si ini juga Lebih 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 rata disininya Kalau yang ini Kalau yang standar Ini lebih rata disininya Kalau disambungkan Sama yang pulih Standard juga Jadi si Si P beltnya Untuk tarikan di awalnya Itu bakal Bakal lebih di atas ya Jadi si P beltnya Itu gak berada Di bawah banget gitu ya Yang dimana itu Untuk tarikan awal Kurang enak Pasti Ngeden gitu ya Hmm Jadi motor itu gak Langsung Ditarik langsung teriak Itu Brad gitu Tapi kayak Hmm Brad Baru gitu Pasti ngerasain Seperti itulah Kira-kira suaranya Tapi top speed Bakal lebih dapet Tuh Lihat atasnya Ini Tipis ya Jaraknya Dimana ini bisa Membuat si V belt itu Bakal lebih naik Ke atas Ya resiko Poli standar Tarikan bawah Kurang Tapi Si jalurnya juga Kalau poli standar Gak bakal bisa Luarnya gak bakal bisa Lebih naik gitu ya Jadi Untuk poli standar Kayaknya top speed juga Bakal kurang sih Yang dimana kan jalur si loarnya juga Di batasin gitu ya Disini ada stopper gitu Jadi si loarnya gak bakal bisa Lebih keluar Keuntungannya Loar bakal lebih awet Bukan bisa tahan lama banget Keuntungannya gitu sih Terus Untuk Beban ininya Nih Untuk beban sini Jauh banget Ini jauh banget Ini ori ini ya Ini ori Ini juga ori sih Katanya mau ori ya Di tukang Tempat gue bikin puli ini Ori ini ya Cuman udah dikurangin beban Disini Udah diwubut Disininya udah diwubut juga 13,8 Kalau ini bubut Untuk ngurangin beban Disini nih Ini standar Ini jauh banget beratnya Asli ini berat Ini berat nih Ini bebannya sama kayak Nih sama kayak puli standar Bebannya sama kayak puli standar Tapi beda dikit Lebih berat ini Lebih berat si kipas bajanya Ya kalau sama ini Lebih enteng ini Pokoknya ini beratnya Sama kayak puli standar Lebih berat dikit Sedangkan kalau sama yang kipas baja ini Yang standar Jauh banget Ini berat banget Asli ini berat banget Ya Salah satu keuntungannya Kalau dikurangin beban ini Ya tarikan bakal lebih cepat gitu ya Naiknya Tapi motor bakal cepat panas Jadi Kalian wajib pasang kipas Kipas ini ya Wajib pasang Makanya ini Gak tuh juga sih ini Recommended gak kira-kira ini buat harian ya Ininya di Papas gitu ya Rencana minggu depan motor gue Bakal dipakai jauh sih Dari Bogor Ke Geopak Ciltu Ya 120 kilo ya PP 240 kilo Mau gue coba Lagi puli ini ya Semoga aja gak ada masalah apa-apa Oke teman-teman Jadi Gue bikin puli ini Puli ini beli jadi gini ya Segini Sesuai request gue Itu Di 400 ribu Nama Nama tokonya itu adalah PG Racing CPT Nah Pasti pernah muncul nih di beranda kalian Kalau kalian sering Kalau di beranda kalian Tentang motor-motor gitu Pasti Muncul nih PG Racing CPT Jadi dia Jadi keunggulan dari Dia itu adalah Si Jalur lalernya Udah di Krok radius gitu ya Jadi diukur Seakurat mungkin Sepresisi mungkin Jalurnya supaya sama semua Diukur radiusnya gitu ya Supaya Memaksimalkan jalur lalernya Untuk link pembeliannya Kalau kalian mau beli Puli set kayak gini Itu gue cantumin link pembeliannya Di Shopee ya Gue waktu itu pre-order Selama seminggu Jadi kalian harus sabar aja Terus kalau mau beli pulinya juga bisa nih Puli ini ada doang ya Beli Custom ya Saya bisa request kalian kayak gimana Itu 200 ribu Ini 200 ribu juga Ini yang mahal Ini nih Ini yang mahal Terus Sama si biaya untuk Ngebubut pulinya juga mahal nih Soalnya kan dia butuh Untuk ngelawan baja itu kan Butuh bahan yang Lebih kuat lagi gitu ya Kalau ini bukan Maksudnya bukan gampang ya Banyak gitu ya Banyak tempat lubut yang bisa Untuk ngebubut puli Rumah hauler Sedangkan kalau ini jarang Ya oke teman-teman Sekarang kita bakal coba pasang dulu ya Kayak gimana sih rasanya Pakai puli custom ini Di motor gue Di motor Varioso 10 Carbo Yuk kita pasang dulu Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Jadi ini salah satu alasan gue ganti puli ya Bisa kalian lihat Ini puli lama gue udah kayak gini ya Ini udah sekitar Sebulan atau dua bulanan gitu ya Tuh jadi Si bosingnya itu Udah mulai ada kerat-kerat gitu ya Udah dibersihin Terus gue pakai Sekitar beberapa hari Kerat lagi Terus gue lihat juga Ini udah goyang ya Si bosing dengan si rumah laura itu goyang Terus di rumah laura juga Udah banyak merah-merah gitu tuh Udah banyak merah-merah kayak karat gitu ya Jadi kayaknya ini pulinya udah harus diganti gitu kan Makanya sekarang gue beli puli custom lagi Ini puli lama gue Ini mereknya GF Racing ya Beli jadi Waktu itu Gue lupa ya Untuk derajat kemiringannya Seinget gue sih 13,5 gitu kan Tapi kayaknya enggak juga sih Biasanya kalau 13,5 itu cuman puli-puli custom Gue beli udah lama banget Tahun 2015 di Bukalapak ya Udah hilang gitu historinya Oh iya by the way Ini gue lagi pakai lolor Uma Racing ya Ukuran 8 gram Disilang dengan lolor BRT yang 9 gram Gue pengen nyambahin aja nih ya Kayak gimana Soalnya kalau pakai lolor 9 gram Dapat top speed terus 30 itu belum limit ya Jadi kayak kejauhan gitu Makanya gue kurangin dikit di lolornya ya Supaya Ya semoga aja Enggak apa-apa Dapat top speednya Pas 30 limit di sos 30 gitu ya Tapi Tarikan bawah tengah atasnya Naik cepat gitu Semoga aja kayak gitu ya Dan seperti ini Perbedaan rumah lolor GF Racing Sama rumah lolor custom radius Yang gue baru beli sekarang Itu ya bisa kalian lihat perbedaannya kayak gimana Oke teman-teman sekarang saatnya kita pasang lagi semuanya Lolornya kita pasang lagi Masih tetap pakai lolor silang ya 8 gram dan juga 9 gram Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman kayaknya cukup segitu aja videonya Untuk pengetesannya bakal gue bikin videonya terpisah ya Next gue bakal bawa motor ini lumayan jauh Ke Geopark Ciletu ya Itu jaraknya 120 km Kalau dari Bogor Kalau belak-balik itu jadinya 240 meter Boncengan Nanti gue bakal bikin juga vlognya ya Kalian tunggu aja videonya ya Oke teman-teman terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya Dadah Jangan lupa selamat menikmati